Dari Paeng Doang, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana cara meluruskan agar hati kita benar-benar ikhlas, melakukan kebaikan, Jazakumullah Khairan Kasir. Wajazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengkondisikan hati supaya kita benar-benar ikhlas dalam melakukan kebaikan itu ada tiga. Yang pertama, pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang bisa menolong seorang hamba untuk berbuat ikhlas kecuali Allah. Allah yang nolong seorang hamba itu sampai bisa berada pada titik ikhlas semurni-murninya, sudah Allah saja. Tenang ada Allah. Tenang Allah pasti menemani kita. Ini kan kalimat-kalimat Al-Quran yang bahasa dalam keseharian kita, kalau kita translate, tenang ada Allah. Tidak usah khawatir, Allah pasti menolong kita. Jangan ragu, Allah nanti bakal memberikan bantuannya. Tenang saja, Allah akan selalu nemenin kita. Selama kita mau bersabar, Allah bersama orang-orang yang sabar, kan itu kan? Jadi, cara yang pertama, bagaimana caranya supaya kita mengkondisikan hati kita ikhlas? Cara yang pertama adalah dengan hendaknya ia selalu memohon pertolongan pada Allah. Terus, cara yang kedua, bagaimana caranya? Ihsan. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, apa itu ihsan? Beritahu pada aku. Kata Rasulullah s.a.w. Anta'budullaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah, kalau tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat Allah, kecuali nanti di syurga, yakinlah bahwa Allah menyaksikan engkau. Atau dalam ayatnya, Quran surah 4 An-Nisa, ayat yang pertama, Sesungguhnya Allah maha mengawasi atas amalan setiap hamba. Jadi, cara yang kedua, bagaimana cara yang supaya kita ikhlas? Cara yang kedua adalah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi yang pertama, mohon pertolongan sama Allah. Yang kedua, selalulah merasa diawasi oleh Allah. Terus yang ketiga, cara supaya ikhlas, latihan terus, sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal. Jadi hadirin jaman dirahmat Allah, orang itu ujiannya macam-macam. Ikhlas di awal, ternyata pas akhir, belum tentu ikhlas. Di awal-awal dia mungkin timbul rasa pamri, pameria, dan segala macamnya, ternyata seiring berjalannya waktu, karena dia terus berproses, akhirnya di akhir hidupnya, dia ikhlas. Makanya hadirin, kenapa dari pertama, tadi pertama mulai saya bilang, dan kita sama-sama selalu mendengarkan, jamaah, mari kita meluruskan niat, kita memohon pertolongan sama Allah. Karena kan ini jamaah. Gak mungkin kita bisa ikhlas, kecuali kita ditolong sama Allah. Makanya kalimatnya, wa iya kanas ta'in. Hanya kepada Allah sajalah kita memohon pertolongan. Maka tiga, cara mengkondisikan hati supaya ikhlas. Yang pertama, mohon pertolongan sama Allah. Yang kedua, selalulah merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, latihan ikhlas sepanjang waktu. Barakallahu fikum, semoga menjawab, Allahuaklam biswab.